Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-5 PDIP akan ditutup hari ini, Minggu 26 Mei 2024. Rakernas ke-5 PDIP sudah digelar sejak Jumat 24 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Acara tersebut akan ditutup dengan pembacaan rekomendasi eksternal dan pidato penutupan Rakernas oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Jurubicara PDIP, Ciko Hakim, mengungkapkan bahwa sebelum penutupan, acara akan dimulai dengan sidang paripurna hari ketiga oleh peserta Rakernas. Ia menyebut acara penutupan Rakernas ke-5 PDIP digelar secara internal dan tertutup. Berdasarkan draft rencana acara penutupan Rakernas PDIP yang dikirimkan Ciko, sidang paripurna akan digelar pada pukul 9 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Ciko menyampaikan bahwa sidang tersebut berisi laporan Komisi-Komisi Rakernas ke-5 PDIP, rekomendasi internal partai, dan pengarahan ketum partai. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penutupan Rakernas yang digelar secara terbuka, pukul 11.30 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Ciko menyampaikan acara penutupan dimulai dengan pembacaan rekomendasi eksternal Rakernas. Lalu dilanjutkan dengan pidato penutupan Rakernas ke-5 oleh Megawati. Rakernas kemudian ditutup dengan doa bersama dan menyanyikan lagu solid bergerak. Sebelumnya dilaporkan, DPP-PDIP menggelar Rakernas ke-5 pada 24 hingga 26 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Rakernas ke-5 PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang, dengan sub-tema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya. Dalam Rakernas itu akan dirumuskan langkah-langkah konsolidasi, persiapan pilkade serentak, dan sikap PDIP. Adapun sejumlah toko hingga menteri turut hadir dalam acara tersebut. Namun, Presiden Joko Widodo tidak diundang menghadiri Rakernas ke-5 partai banteng moncong putih itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!